Ayo kita coba Es krim rasa odol Tahu busuk tidak sebusuk itu baunya Ini dia kuenya guys Menemukan tang hulu Bener mirip sama bunga-bunga disini kan Oke guys ini kita lagi mau otw Ke Choye Cottage Aku gak tau sih gimana cara sebutnya Tapi di perjalanan aku sambil nonton anime Yamada Kita sampai di tempat terakhir Yeay Ini buat yang penasaran sama tinggi aku 140 lebih doang Lebih dikit aja Nah ini peta cottage nya Ini ada Shining Shining Shimmer 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 Ini vibes nya nih kayak lagi itu Di tengah hutan tapi ada cafe gitu Bagus sih Ini kamar hotel Lucu banget gak sih Ini bener-bener dulu rumah warga guys Unik-unik gitu Wah unik banget Nah kalo ini sih pasti bukan rumah warga sih Banyak selebgram Taiwan mau kesini guys Tidur di tempat yang transparan seperti ini Tidur di tempat yang transparan seperti ini Oh segera heran No Wow Terus sekarang kita mau dibawa kemana ini mau di pokok mana ya oh my god, ikan koi ini ikan pembawa keberuntungan ada bebek wah, lucu sekali guys sangat unik ya tempatnya ini kita masuk kayak ke restoran deh, mau makan dulu iya mau makan, tapi vegetarian ini restoran ini shopnya shop obat kalau pasti kurang cocok ya disini restoran vegetarian, jadi mungkin aja gak ada makan daging-daging gitu tapi kalau daging palsu mungkin ada ya ini tahu kacang lucu banget ada es krim, bener-bener kayak wow terus disini disini juga ada makanan-makanan dan ada minuman iya ada kayak bikin es sendiri atau apa ya ini kayak sup-sup kayak dessert gitu deh oh, ini bisa bikin es sendiri ini guys pilihannya tuh banyak sekali wow, ini piring kita berempat ini untuk bagian saladnya oh, bukan boba oh, aku kira ini boba ternyata ini kacang hitam guys salad-salatnya disini oke lah yang ini mirip tanamanku pas SMA bener-bener ngantri banget disini wow jujur, gak tau sih mau ngambil apa banyak banget pilihannya dan ini semuanya vege aku tuh suka daging wih, makanan keluarga banget awas nih, gak habis banyak ini enak on day-nya aku ngambil ini doang sih guys dadah nanas kacang rebus enak sekarang kita coba ngohyong tapi versi vegetariannya dari tahu sih dia bikinnya tapi enak enak ayo kita coba sopnya guys tapi masih panas emang enak ya pokoknya ya udah lama mamaku gak masak kayak gini maksudnya bahan-bahannya susah cari kalau di Bali kalau di Batam gampang ya gak ke tokobat ya betul jadi akhirnya saudaraku kayak kumpulin 11 kilo barang-barang masakan dan lain-lain dari Batam lalu gue ke Bali sekarang kita coba yang ini guys aku mau tutorial jadi suyang mari kita coba guys kata Kak Ulfa ini lembut-lembut gimana gitu kayak apa yayanya enak sih bukan kayak apa ya gak tahu enak guys onde-onde taruhnya juga enak banget guys ini mereka ngambil sebanyak ini dong dan warna-warni semua mantap pul gue juga barusan bikin es krim rasa odol ini es krim rasa favorit aku banget dan emang enak banget ini kayak jalan masuk kuil di Jepang tahu nah ini tuh miniatur dari tempat tinggal orang-orang di sini bagus guys yang samping aku udah gak shimmer lagi jadi lebih kecilnya lagi guys mantap terus karena penasaran kita juga masuk buat lihat kamarnya dan ternyata model mezanin gitu dalamnya jadi di lantai dua kayak ada kamar terus ini juga ada sofa pemandangannya langsung kayak bebek berenang cuy di luar dan untuk kamar mandinya lumayan besar sih menurut aku terus aku juga sempet lihat di lantai duanya ya kira-kira begini aja sih kamarnya kan seru ya bisa duduk-duduk sambil lihat ada bebek lagi kopiak-kopiak badannya ini ada bebek ada anak-anaknya mau cobain ice cream rainbow gumus banget warnanya ayo kita coba enak-enak-enak-enak kayak ice cream bundle poke ini ada marshmallow-nya gitu cute banget lihat nih bentar aja udah habis saking enaknya guys habis guys ini tempat DIY nanti kita bakal DIY-nya di sini dan ini ada jam-jamnya sama harga-harganya ini pilihan barangnya kita mau bikin apa let's go kita masuk nah ini kita disuruh pilih motif yang mana yang mau kita bikin kita mau bikin motif ini guys ini dia guys sudah jadi kita udah pake celemek buat celupin ini ke baskomnya celemeknya kebesaran nih by the way jangan lupa pake sarung tangan biar tangan kita gak berubah jadi avatar ya biru-biru begitu dan kira-kira ya begini lah ya proses warnainnya sekarang kita cuci sampe airnya tuh warna putih baru dimasukin ke pengering begini tunggu sampe dia kering total sekarang ya kita buka guys aku yakin ini pasti bagus nih wih cantik banget wow kayak bunga matahari kesukaan aku tangan jadi agak biru-biru ya sekarang kita mau liat kue biru ini dia kuenya guys mirip banget sama taida yang tadi kita bikin disini cobain yang warna biru enak 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 rasanya rasa roti enak wah kita dapet ola-oleh dikasih facial wash mantap jiwa mantap banget guys gak sempat beli oleh-oleh tapi kayak dapet juga banyak oleh-oleh sekarang kita mau otw ke Flowerdew Lizard Farm akhirnya kita sampai di Flowerdew udah ready banget pake kacamata hitam di lock guys yang ini shimmer shimmer kita mau makan es krim yang bentuk es krimnya tuh kayak gini guys nih bentuk es krimnya tuh kayak gini nanti ini es krimnya bener-bener mirip sama bunga-bunga disini kan raya juga mirip banget sama yogurt guys nih cantik banget cantik banget jujur aja ini cepet meleleh bener-bener bunga semua bagus banget guys wow ada bau bunga kalo kalian mau naik kereta bunga kayak gitu juga bisa tuh bener-bener bergerak sendiri dong halo gue rasa kayak boci lanjir naik kereta beginian anjay kalo kita naik kesini ada nih kalian bisa nginep disini ini aku abis foto-foto di rumput dan backgroundnya itu bunga-bunga bagus banget deh by the way aku pake cana pendek sangga masuk gak ya ini ayo kita masuk ini kamarnya dan untuk bathtubnya ini shy transparan jadi kalo pergi sama temen ya hati-hati aja ya ini kamar mandi sama toiletnya kalo yang ini bonus pesen hotel dapet ini sekarang kita mau food spa mantep banget wey ini kita juga kayak dikasih teh gitu buat yang kepo sepanas apa nih dibuka ada asapnya coy bener-bener kayak kaki kita berasap semua gak kuat sampe taro naik bentar guys abis itu baru taro lagi digini-giniin wow katanya ini tuh mirip sama yang ada di singapur guys gimana menurut kalian mirip gak? buat yang pernah ke singapur coba komen mirip gak? waktunya bikin makin estetik anjay nih mantep jiwa serah banget oke guys aku udah sampe di hotel terakhir besok aku bakal flight ke bandara ini aku tunjukin hotel ini lumayan loh nih untuk aku sendiri dapet double bed terus ini kamar mandinya ada bedtap dan ini juga ada bidet kayak di Jepang mantap pol mantap pol nih lagi mau beli stinking tofu tahu busuk gitu di Taiwan emang bener tahu busuk? jerm ketawa dia ini tahu busuk guys kukira kayak bakal hitam gitu warnanya ternyata guys tahu busuk tidak sebusuk itu baunya dan enak Allah kita mau nyobain koi yang ada di Taiwan kuk pikir koi yang ada di Jakarta ini enak sih katanya ini enak-enaknya semua mandarin anjir siapa yang ngerti enak-enaknya sama aja kayak di Jakarta cuman lebih enggak manis karena less sugar juga sih ya enak sih kita beli bakpao babi langsung jauh-jauh dia karena tidak halal dia langsung jauh-jauh guys nextnya kita makan bakpao babi ini rasanya tuh asin babi berasa banget ya ada sayur juga di dalamnya tuh kita sampai di street foodnya yummy disini night marketnya gak cuman jual makanan tapi kayak barang-barangnya tuh banyak pol dan ini orangnya juga rame pol say aktif banget ya anak-anaknya ada tang hulu guys aku menemukan tang hulu tadi kita mau beli yang jeruk semua tapi gak ada jadi yaudahlah ya ya mix aja langsung aja kita coba sekarang ini kita lagi ngantri sosis babi jadi ini guys sosis babi ada ketannya wow ada bawang putih juga whisk milak wuh garing pol tuh kagung kuning gigi aku guys sosisnya enak ketannya es tujuh es tujuh meri bakcang tapi udah nyobain sosis babi sekarang mau nyobain ayam tanya ke ulfa cari makanan halal yaitu takoyaki guys yummy wow tuh takoyakinya wow wah ditutup udah by the way ini nama tempatnya tuh Chongli Night Market kita mau belanja oleh-oleh di supermarket supermarket taiwan yummy beli daging kali ya nih beli sinchan gemoy beli coklat gue yang udah pasti anak kesukaan mak saya lagi promo juga nih aku juga ngambil jagabi karena keluarga ku suka jagabi guys tapi cuma ada satu rasa nih nih John suka minum kopi kita beliin kali ya dia kopi say insta noodle buat mak saya say ku ketemu Indomie taiwan guys langsung aja kita beli terakhir aku kayak ngeborong skittle sekarang si John suka banget guys wiiiih oke guys sekarang udah jam segini kita mau sarapan dan bentar lagi kita bakal pergi ke bandara lihat deh ini mungkak banget muka gue karena baru doang nguntidur pelan pulang 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 pelan